Intro Jazakumullah Khair Astad Ini kita lanjutkan, kita masuk ke sesi tanya jawab Assalamualaikum Ustaz Seandainya saya punya uang satuan seperti Rp45.000 Manakah yang lebih baik saya infakkan antara masjid atau anak yatim? Terima kasih Ustaz Oke Hadirin yang dirahmati Allah SWT Bahwasanya Orang-orang Yang akan Masjid Allah Orang-orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat Itu adalah orang-orang Yang telah memiliki nisab harta yang ditentukan di dalam Islam Masjid Allah Tak ada agama apapun di dunia ini yang saya pelajari Yang di dalamnya terdapat ajaran kasih Memberi luar biasa Masjid Allah Ada ajaran wakaf Ada ajaran tentang infak sodaka Tentang kurban Tentang akekoh Ini adalah tentang memberi kepada orang lain Dan tentang memberi kepada orang lain ini Masjid Allah Kalau zakat itu ada dua Zakat Fitra dan zakat mal Zakat mal ini hanya untuk orang yang telah memiliki Persediaan uang dalam satu tahun Senil 85 gram emas Atau sekitar 40 juta rupiah Dikeluarkan 2,5% Untuk itu Kita tak punya uang 40 juta Kita tak punya uang 85 gram emas Maka kita hanya punya uang di bawah itu Kita pun disunahkan untuk berinfak atau bersedekah atau berwakaf Untuk itu sedekah atau infak itu tidak melihat jumlah yang kita berikan Namun kita harus memilih kepada siapa saja yang kita inginkan untuk memberi Jangan lari dari 8 asnaf Yaitu fakir Miskin Kemudian ada namanya mu'alaf Ada namanya ibnu sabil Ada yang namanya fi sabilillah Hadirin yang dirahmati Allah SWT Terserah Di mana yang kita dapatkan Namun diutamakan adalah orang-orang yang fakir dan miskin Ada pun uang 40 ribu tadi Mana yang lebih utama Orang miskin atau Anak yatim atau pembangunan Masjid Masya Allah Anak yatim itu Kita lihat Ada anak yatim yang kaya raya Ada anak yatim yang kaya raya Dan ada anak yatim yang memang membutuhkan bantuan kita Uluran tangan kita Kita lihat Ada masjid yang uang kasnya berlimpah Mereka bangga Diumumkan setiap jumatnya Ada pun Sado kas pembangunan masjid adalah 500 juta Tapi orang-orang miskin di pinggir masjid kelaparan Tapi anak-anak yatim di pinggir masjid kelaparan Tak punya pakaian meringis tengah malam Karena tak ada persediaan makanan Bangga dia punya kas masjid yang besar Tapi orang-orang yang membutuhkan Mereka tak peduli Untuk itu cari dulu orang yang kelaparan Tetangga kita Saudara kita Kerabat kita Kalau mereka semua telah terayomi oleh kita Baru kita lihat masjid-masjid yang sangat membutuhkan bantuan Kita pilih juga masjidnya Jangan asal-asal beri Kalau masjid raya ini masalah luar biasa Padahal kali dananya sudah sangat-sangat banyak Kita lihat masjid di pinggiran sana Mereka meminta-minta di pinggir jalan Tolong kasihlah pembangunan ini Tolong kasihlah pembangunan ini Kita lihat kubahnya masih bocor Kita lihat atapnya masih bocor Kita lihat Kita serahkan ke sana Berimpak ke masjid bukan karena masjid terdekat Tapi Karena dia memang membutuhkan Untuk itu Barangkali demikian yang bisa saya jawab Ini selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Gimana caranya supaya kita istiqomah di jalan Allah Karena saya selalu kalah dengan hawa nafsu Bagaimana kita tetap istiqomah di jalan Allah SWT Yang pertama Wahai saudaraku yang dirahmati Allah SWT Yang tadi kita bahas Mari kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT Mari kita hadirkan Allah dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita Mari kita seperti berpuasa Ramadan yang saya sebutkan tadi Kita menahan lapar Padahal kita tak ada yang melarang untuk makan dan minum Tapi karena Allah merasa kita melihatnya Merasa diawasi oleh Allah Merasa diperhatikan oleh Allah Maka dosa-dosa itu pun Kegiatan atau pengaruh-pengaruh dosa itu pun Akan kita juga malu melakukannya Bagaimana cara istiqomah? Masa Allah Yang kedua Coba kita lihat perjuangan-perjuangan tadi yang kita terangkan Nabi Muhammad Walaupun ditawari harta benda Diusir, dicaci, dimaki Bilal bin Rawak disiksa Dicambuk, ditimpah pakai batu yang besar Masyidho, anak dan istrinya tetap dia istiqomah Kita lihat motivasi dari kisah-kisah mereka Kemudian agar kita tetap istiqomah Zikr Allah kepada Allah Selalu mengingat Allah Mengingat Allah tak hanya di masjid Berzikir tidak hanya di masjid Allah tidak hanya ada di masjid Namun ketika kita berangkat ke pasar Di sana kita beristibar Di sana kita mengingat Allah Ketika kita berangkat sekolah Di sana juga kita mengingat Allah SWT Ketika kita berkendarah dengan motor atau mobil kita Di situ juga kita mengingat Allah SWT Apapun gerak-gerik kita Kita buat untuk mengingat Allah SWT Itulah salah satu usaha kita untuk tetap istiqomah Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Dengan doa Maka Allah SWT insyaAllah Akan mengukuhkan hati kita untuk tetap berada di jalan Islam Dan jalan Allah SWT Demikian Selanjutnya Ustaz Ustaz bagaimana caranya agar iman kita tidak naik turun? Bagaimana caranya agar iman kita tidak turun? Masya Allah Tidak naik turun Saya adalah orang yang memang Masya Allah Imannya itu naik turun Masya Allah Naik turun memang Saya sadar iman saya masih sering Naik turun Tapi Ketika iman saya naik turun Maka salah satu hal yang saya lakukan adalah Mendengarkan kajian-kajian Mendengarkan majelis-majelis ta'lim Mendengarkan kajian-kajian di Youtube Mendengarkan kajian-kajian di Facebook Mendengarkan nasihat-nasihat teman Dengan mendengarkan kajian-kajian itu Insya Allah Kita akan meningkat imannya di hadapan Allah SWT Dan juga Jangan kita salah memilih teman Kita pilih teman kita yang benar-benar bisa membawa kita ke dalam iman yang lebih meningkap Bagaimana dikatakan? Khoirun nasi angfa'uhumun nas Sebaik-baik teman kita Sebaik-baik manusia terdekat kita Adalah manusia yang mengajak kepada kebaikan kepada Allah SWT Itulah dia Ketika misalnya Saya kehilangan orang tua saya Saya merasa sedih padahal saya hafal ayat Saat itu saya sangat bersedih Itulah tugas teman-teman kita Sabar Pak Muqsin Sabar Ustaz Muqsin Untuk itu kita pilih teman-teman kita Yang membawa kita dalam iman yang kokoh Dan meningkat di hadapan Allah Selain daripada itu Tetap berdoa kepada Allah Agat istiqomah dalam iman kita InsyaAllah Selanjutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Bagaimana menurut Ustaz Tentang sekelompok orang yang menjelek-jelekkan kajian seorang Ustaz Karena besok ada kajian Ustaz Hananataki Maka akhir-akhir ini Ada sekelompok orang yang menjelekkan akidah Ustaz tersebut Kami sangat sedih Ustaz Apalagi Ustaz Hananataki banyak menjadi asbab hidayah bagi kami MasyaAllah Inilah kerisauan saya ketika memeluk Islam Dulu Sebelum saya Islam Sebelum saya masuk Islam pada tanggal 4 Maret 2009 yang lalu Dulu Obrolan-obrolan yang paling hobi kami obrolkan dengan teman-teman seakidah kami Adalah tentang kebencian kami kepada Islam Islam itu adalah agama teroris Islam itu adalah agama radikal Islam itu adalah agama yang mengajarkan perang Islam itu adalah agama yang mengajarkan pembantaian, pembunuhan, bom dan lain sebagainya Itulah kami merasa ketika saya dulu Nasrani Kami adalah musuh-musuh Islam Tapi setelah saya masuk ke dalam Islam Ternyata musuh-musuh terbesar umat Islam adalah di kalangan kita sendiri Mana yang lebih sering kita berantam Kita orang Islam berantam dengan orang-orang Nasrani Atau sesama Islam berantam dengan kelompok Islam yang lainnya MasyaAllah Kita jarang sekali berantam perang sama orang-orang Nasrani Tapi di Indonesia MasyaAllah Orang Salafi menjelekkan NU Orang NU menghina-hina Salafi NU Salafi menghina-hina FVI Semua sekarang merisaukan kita Ini adalah kajian sunnah Ini adalah kajian wajib Ini adalah kajian ahlu sunnah wal jamaah Ini adalah bid'ah MasyaAllah Inilah musuh terbesar kita yang sebenarnya Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Yang terbaik adalah Kita punya sampan yang berbeda Ada sampannya Salafi Ada sampannya Nadatul Ulama Ada sampannya Al- Apa namanya? Al-Alusia ya? Apa namanya? Al-Alusia Apa? Ada apa itu? Saya kurang paham itu ya Ini adalah sampan-sampan Yang akan kita nahkodai Untuk berjuang menegakkan Allah SWT Walaupun kita berbeda sampan Namun tujuannya adalah Untuk menegakkan kalimah Allah SWT Jangan saling mengejek Jangan saling mencaci Jangan saling menyalahkan Karena memang hari ini kita saling menyalahkan Saling mengejek Saling menganggap diri kita benar Hal yang terbaik kita lakukan adalah Tetap ikuti siapapun kajian-kajiannya Ikuti dari kelompok manapun kajiannya Jangan kita hindari mereka Kita ambil yang benarnya Kita ambil yang sepaham dengan kita Kita ambil yang kita mampu amalkan Ada pun sesuatu yang berbeda Sesuatu yang tidak sama dengan kita Itu adalah hal-hal dalam Apa namanya? Dalam hal-hal fikiah Itu tidak wajib untuk sama Cara sholat kita yang berbeda itu wajar Mungkin ada tasyahutnya yang goyang-goyang Tapi ada juga tasyahut kita yang tidak goyang Ada yang pakai kunut Dan ada pula yang tak pakai kunut Ini adalah perbedaan fikih ibadah Yang tak wajib sama Yang wajib sama adalah Tuhan yang ia sembah siapa? Masih Allah kah? Salawat dia kepada siapa? Kepada Muhammad kah? Maka kalau kepada Allah dia bersahadat Kepada Allah dia bertauhid Kepada Muhammad dia bersahadat Meskipun berbeda sedikit cara untuk Melakukan ibadahnya Itu adalah sesuatu hal yang tak wajib Sama Itu saja Insya Allah luar biasa ya Selanjutnya Ustaz Bagaimana cara kita untuk menyikapi Ketika kita berada dekat teman-teman yang melakukan ghibah Ghibah Bagaimana menghindari ketika kita berada dan teman-teman kita sedang melakukan sebuah dosa Iaitu ghibah Ghibah Menjelek-jelekkan orang lain ya Masya Allah Dalam Al-Quran Allah sebutkan Ya ayuhal ladina amanu jetanibu Kathiram minal zonni Inna ba'da zonni ismu Wala tajassasu Wala ya'ta ba'dukum ba'da Bagaimana kita cara menghindari ghibah Bagaimana kita agar tidak menjelekkan orang lain Bagaimana kalau kita tidak membuka aib orang lain Yaitu Hadirin yang dirahmati Allah Kita ketahui dulu Dosa menjelekkan orang lain Masya Allah Ada yang dikatakan Nabi Muhammad Bu'dan Celaka Siapa orang yang celaka? Liman aderoka Ramadan Orang yang bertemu dengan Ramadan Falam yungfarlah Dia tidak diampuni dosanya Wal ju'i wal atas Yang ia dapatkan hanyalah haus dan dahaga Kenapa? Karena di akhirat dia datang dengan dosa Dengan pahala hajinya Di akhirat dia datang dengan pahala solat tahajudnya yang banyak Di akhirat dia datang dengan kebaikan zikirnya yang melimpa Sedekahnya yang banyak Tetapi di akhirat dia menjadi orang yang bangkrut Menjadi orang yang celaka dan masuk neraka Padahal dia solat Padahal dia mengaji Padahal dia haji Padahal dia umrah Tapi kenapa bisa seperti ini? Karena lisannya masih menyakiti hati saudaranya Karena tangannya masih menzolimi saudaranya Karena lisannya masih melukai hati saudaranya Hadirin yang dirahmati Allah Jangan main-main tentang dosa gibah Dan dosa menjelekkan orang lain ini Masa Allah Banyak sekali yang sepele Padahal Rasul telah mengatakan La Kepada sesama saudara kita Kita jelekkan orang lain kepada orang lain Itu adalah dosa yang sangat besar Yang akan membakar Seperti api membakar Kayu bakar Menghabiskan seluruh amalan kita Itu cara kita menghindarinya Kita tahu bagaimana akibat dari perbuatan gibah itu Terima kasih Assalamualaikum Ustaz Saya mau bertanya Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Allah Lalu ketika kita berbuat dosa Apakah itu juga kehendak Allah? Masa Allah Ada dua takdir Yang pertama adalah takdir muallaka Takdir muallaka ini adalah takdir yang tak dapat kita ubah Yang kedua adalah takdir mubram Yaitu takdir yang ketentuannya berdasarkan usaha dan kekuatan kita untuk menghindarinya Ada pun kematian adalah hal yang tak mampu kita undur Seperti yang kita ucapkan tadi Seperti yang kita jelaskan tadi Ada pun nasib kita Misalnya telah dikatakan oleh Allah tidak berubah nasib suatu kaum Sebelum dia sendiri yang berusaha untuk merubahnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan petunjuk-petunjuk kehidupan yang lurus Menuju Ihdinas sirotul mustaqim Telah jelas Arah yang melintang dalam Al-Quran dan hadis Hei orang-orang yang beriman Ini jalan ke kanan Silahkan engkau jalan ke kanan Jalan ke kanan ini adalah jalan Kalau kau masuk ke jalan yang kanan ini Kau akan temukan di dalamnya air sungai-sungai yang mengalir di dalamnya Akan engkau temukan Yang engkau minta di dalam itu Kau akan temukan Apa yang engkau minta akan diberikan Apa yang engkau inginkan akan disediakan oleh Allah Kalau engkau pilih jalan kanan Tapi kalau kau pilih jalan kiri Engkau akan bertemu kalajengking berekor tujuh Engkau akan bertemu dengan ular berkepala tujuh Engkau akan disiksa Engkau akan bertemu dengan lautan nanah yang mendidih Itulah petunjuk dalam Quran Tapi sayang sungguh sayang Kita disuruh milih Kanan kebahagiaan Kiri siksaan Tapi kita memilih belok kiri Dengan dosa-dosa kita Allah tunjukkan jalan yang lurus Allah tunjukkan jalan yang bengkok Itu adalah kuasa dan kehendak kita sendiri Memilih jalan yang mana Yang ingin kita lalui Itu saja Pak Ustadz Bagaimana caranya kita bisa mengerti Apakah sesuatu yang menimpa kita Yang membuat kita bersedih adalah sebuah cobaan Ataukah sebuah azab Masya Allah Bagaimana kita membedakan antara azab Cobaan dan ujian Coba kita lihat Bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 Bulan Desember 2004 Kalau tak salah Enam ratus ribu orang meninggal Kalau tak salah Masya Allah Enam ratus ribu orang meninggal dunia Karena Allah tumpahkan air ke daratan Allah tumpahkan air laut ke daratan Ratusan ribu merenggang nyawa Pertanyaannya Apakah itu azab atau ujian kepada orang-orang Aceh Masya Allah Ada pun yang pada saat itu Mereka melakukan dosa-dosa dan maksyiat dihadapan Allah Mereka melakukan kemaksyiatan dihadapan Allah Mereka berzina Mereka telanjang-telanjang di pantai-pantai Aceh Kemudian ketika itu Allah tumpahkan lautan ke daratan Maka itu adalah azab bagi mereka Ada pun di pagi hari itu Ada yang sholat duha Ada yang berzikir Tiba-tiba ditumpahkan Allah lautan ke daratan Mereka meninggal dalam keadaan beribadah Itu adalah ujian bagi dia Untuk itu tergantung sedang apa kita Apakah kita dalam ketaatan Maka akan Allah uji Jangan kita mengaku sebagai orang yang beriman Sebelum kita diuji Namun ketika kita bergelimpangan dengan maksyiat Maka itu adalah azab dihadapan Allah SWT Tapi biasanya Sebelum azab itu datang Ada teguran-teguran yang Allah berikan Yang kita lalaikan Itu saja yang dapat saya jawab InsyaAllah Selanjutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Bagaimana cara mengatasi ketakutan Merasa selalu diikuti Kalau mau sholat tahajud sering takut Masa Allah Syaitan-syaitan Laknatullah alaih Telah berikrar Telah meminta Ketika setan-syaitan itu dikutuk Allah Akan memasuki neraka selama-lamanya Ketika itu Setan meminta kepada Allah Ya Allah Aku rela Engkau masukkan ke dalam neraka jahannam Selama-lamanya Tapi tolong beri aku satu tangguh Apa? Yaitu Untuk menggoda seluruh anak-anak Adam Hadirin yang dirahmati Allah Selama kita masih hidup Selama kita masih melaksanakan kebaikan Syaitan-syaitan Laknatullah alaih Tak akan berhenti Membisik-bisikkan kepada kita Bisikan-bisikan Agar terjerumus ke jurang kemaksiatan Agar menjadi teman iblis nanti Di neraka jahannam Hadirin yang dirahmati Allah SWT Memang ketika kita bangun malam Syaitan itu merasuki hati kita Mereka membisikkan di dalam relung hati kita Supaya apa? Supaya kita takut kepada syaitan Supaya kita takut Membayangkan jeleknya rupa syaitan Supaya kita takut Nanti syaitan itu tiba-tiba datang Kemudian dia terkejut Kemudian dia takut Kemudian dia lari Bukan seperti itu Wahai saudaraku Bahwasanya Sebenarnya syaitan itulah Yang takut kepada orang-orang yang beriman Ketika kita merasa diikuti Merasa menyeramkan Merasa takut kepada syaitan Itu bukan masalah Tapi mungkin yang bermasalah adalah Iman kita di hadapan Allah SWT Barangkali itu yang dapat saya jawab tentang itu Ini adalah pertanyaan terakhir Berhubung sebentar lagi jam 9 Jadi satu pertanyaan ini Buat teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab Insya Allah Minggu depan kita bakal jawab dengan Ustadz yang berbeda lagi Insya Allah Ini pertanyaan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang membuat Ustadz Motivasi untuk memeluk agama Islam By Rohis SMK7 Masya Allah Dari SMK7 pula ya Oke saudaraku yang dirahmati Allah SWT Kalau ditanya tentang motivasi Untuk memeluk agama Islam Sebenarnya ini butuh materi khusus Pertemuan berikutnya Karena sejarahnya sangat panjang Masya Allah Tetapi singkat saja Hal yang memotivasi saya untuk memeluk Islam Tidak lepas dari saya sebelum Islam Sebelum saya Islam Na'udzubillahimin zalik Kehidupan saya begitu-begitu Terjerumus ke jurang kemaksiatan yang nyata Masya Allah Dulu saya adalah perokok Perokok itu tidak Puas Bosan untuk merokok itu saja Dan yang paling enak itu adalah Rokok itu dikeluarkan tembakaunya Kemudian dicampur dengan daun-daun ganja kering Kemudian dimasukkan kembali Ke dalam rokok Ditempel kembali Itulah kita isap Masya Allah Tidak cukup hanya itu dosa saya Dosa saya yang lain adalah Apalagi di kampung itu Masya Allah Ada seorang pemuda yang lumayan ganteng Tinggi putih pula gitu kan Gampang sekali cari yang namanya wanita Masya Allah Tebar persona sana Tebar persona sini Tebar persona kampung A Kampung B Masya Allah Sehingga saya terjerumus Ke dalam perjinahan yang sangat banyak Baik jina kecil sampai jina besar Banyak yang saya rusak anak-anak wanita orang Baik dia rusak kecil sampai rusak besar Na'udzubillahimil zalik Dan dosa-dosa ini Yang selalu menghantui saya Membuat saya ingin berubah Keinginan untuk berubah inilah Karena telah banyak melakukan dosa inilah Barangkali awal titik kebaikan dan hidayah saya Awalnya ketika saya telah ingin berubah yang besar Saya pun rajin ke gereja Saya pun rajin ke gereja Salah satu dosa yang ingin saya hindari Adalah zina yang telah banyak saya buat masalah Dan merusak anak-anak gadis orang Saya ingin bertobat di hadapan Allah Saya ingin menghindari lagi Tidak melakukan zina Kemudian ketika saya rajin ke gereja Masya Allah Bukan malah saya menjauhi zina Ketika saya semakin rajin ke gereja Maka semakin sering saya berbuat zina Ketika saya semakin rajin ke gereja Semakin gementar hati saya untuk melakukan zina Masya Allah Pertanyaan besar Apa sebenarnya yang terjadi di dalam gereja Masya Allah Saya berdoa kepada Tuhan Ya Tuhan Telah banyak dosa-dosa aku Aku telah merusak anak-anak orang Kemudian Masya Allah Kita lihat kanan kita Kita lihat kiri kita Kita lihat depan kita dan belakang kita Ketika di dalam gereja Ini saya tak mengada-ada Coba lihat hari minggu Kalian berjalan-jalan di sekitaran gereja Lihat wanita-wanita Orang-orang nasrani Ketika masuk ke dalam gereja Mereka rata-rata memakai rok pendek Roknya di atas lutut Betul atau betul? Betul Roknya seksi Tangannya tak ada Masya Allah Ketika mereka berjalan Roknya sudah di atas lutut Kemudian kalau kita di gereja itu Kita di sana sistemnya duduk Seperti ini Sudahlah dia berdiri di atas lutut Apalagi duduk semakin terbuka Kami laki-laki sangat suka itu Wahai kakak-kakak Kami suka melihat itu Masya Allah Tapi sungguh tidak masuk akal Ya Tuhan Aku ingin menghindari zina Dilihat seorang wanita lewat seksi Ini adalah sesuatu hal yang mengganjal dalam hati saya Saya hendak menghindari zina Tapi saya semakin berniat berzina ketika masuk ke dalam gereja Karena jemaatnya memang luar biasa Pakaiannya tidak terjaga Kemudian saya pun bertanya kepada seorang pendeta Wahai bapak pendeta Saya risau melihat jemaat-jemaat kita yang wanita ini Pakaiannya ketat-ketat Pakaiannya pendek-pendek Saya tak bisa kembali ke jalan Tuhan Kalau jemaat kita seperti ini Apa jawab pendeta itu Untuk apa kita menutupi tubuh kita Tapi hati kita busuk Tengok itu orang-orang Islam itu Ada yang bercadar Berjilbab tapi munafik melakukan dosa Tapi Masya Allah Ini adalah sebuah fitnah yang besar Ini adalah sebuah pertentangan hati yang besar Kemudian saya sudah tidak nyaman Saya sudah tidak tenang dalam hati saya Pasti ini ada yang salah Masya Allah Barulah saya pelajari beberapa dari teman-teman yang Nasrani Kemudian bertemulah dengan ayat Korintus ayat 16-17 Wahai wanita Tutuplah kepalamu Dengan kain Masya Allah Ternyata ada dalam Injil Perintah wanita Menutup kemaluan dan kehormatannya Tapi orang-orang Nasrani itu meninggalkan ayat tersebut Coba kita lihat Bunda Maria Bunda Maria ada penutup kepalanya Betul? Betul Tapi Masya Allah Ketika keluar dari gereja Saya pun melihat Karena sekarang masjid-masjid banyak yang berdekatan dengan gereja-gereja Kita lihat perbandingan-perbandingan yang sangat nyata Orang-orang wanita Nasrani Masuk ke dalam gereja dengan pakaian terbuka ketat dan pendek Kita melihat wanita-wanita muslimah Masuk ke dalam masjid dan musolah-musolah Kita lihat pakaiannya tertutup dari atas sampai ke bawah Yaitu pakaimu kena Ini adalah perbandingan yang sangat-sangat berbanding di dalam hati Sehingga sudah mulailah kita menyukai Islam Kemudian setelah itu Saya pun mulai banyak bertanya-tanya tentang Islam Kemudian setelah itu pun pada intinya Saya pun memeluk agama Islam Alhamdulillah Hari ini berada di hadapan saudara-saudaraku yang ada di sini Mudah-mudahan tetap istiqomah Dan mudah-mudahan kedua orang tua yang ada di kampung Dan saudara-saudara Mampu bersama kita nantinya di surga Amin Itu saja yang dapat saya sampaikan Baik, mohon maaf Barangkali banyak sekali kekurangan dari jawaban-jawaban tersebut Tapi mudah-mudahan dapat memotivasi diri ini Dan kita semuanya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah saya sampaikan Ada pun kesalahan-kesalahan yang ada Insya Allah doakan Ana Doakan saya untuk semakin rajin belajar Agar semakin baik ke depannya Kita tutup dengan doa Na'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala ali wa sahbihi ajma'in Allahumma shir lana dunubana wa liwalidina Warhamhum kama rabbawuna seghara Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Bir rahmatika ya Allah Ya arhamar rahimin Ya Allah Ya rahman Ya rahim Pada hari ini kami berkumpul Untuk mempelajari ayat-ayatmu ya Allah Untuk mempelajari ilmuhmu ya Allah Dan untuk kami bisa mengenalmu ya Allah Dan kami bisa dengan istiqomah Tunduk dan patuh kepada perintahmu Ya arhamar rahimin Ya Allah Pada hari ini kami bersimpuh di hadapanmu ya Allah Di rumahmu yang mulia ini ya Allah Jagalah setiap langkah-langkah kami ya Allah Jangan sampai kaki ini melangkah ke tempat-tempat maksyiat ya Allah Jagalah kedua tangan kami ini ya Allah Agar tidak menzolimi dan mengambil hak orang lain ya Allah Jagalah kedua mata kami ini ya Allah Agar tidak melihat yang engkau larang untuk dilihat ya Allah Jadikan kedua mata kami ini ya Allah Untuk melihat keagungan dan kebesaranmu ya arhamar rahimin Jagalah hati kami ya Allah Agar selalu mengingatmu ya rahman Jagalah hati kami ini ya Allah Agar tetap tunduk dan takut hanya kepadamu Ya Allah Jangan jadikan hati ini mencintai dunia Sehingga melalaikan cintaku kepadamu Wahai Allah Ya arhamar rahimin Jagalah kami ya Allah Saudara kami ya Allah Dan semua kami yang hadir pada hari yang berbahagia ini ya Allah Agar menjadi orang-orang yang saling membutuhkan Orang-orang yang saling bertemu Orang-orang yang saling mencintai Kerana cinta kepadamu ya arhamar rahimin Ya Allah Kokohkanlah kami ya Allah Istiqomahkanlah kami ya Allah Tetapkanlah pendirian kami ya Allah Terdadahab Islam yang hak ini ya arhamar rahimin Rabbana la tujik kulubana Ba'da ith hadaytana Wahab lana min ladunka rahma Inna ka anta alwahaab Rabbana atina fi dunya haasana Wafi al-akhirati hasanatawakina Azaab an-nar Subhanah Rabbika Rabbil Izzati Amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah jazakumullah khair Kita ucapkan kepada Ustaz Sama-sama kita doakan Ustaz Semoga Ustaz selalu sehat Selalu bisa memberikan materi kepada kita ya Amin ya Rabbah amin Demikianlah kajian kita pada malam hari ini Semoga apa yang disampaikan dari Ustaz tadi Bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Untuk selalu istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Rabbah alamin Nah buat teman-teman semuanya Hidangan telah disiapkan insyaallah di belakang Jadi teman-teman bisa langsung ke belakang Buat yang akhwat Di bagian akhwatnya Buat yang ikhwan Nanti di bagian ikhwannya Langsung ambil di depan A Nanti di depan pintu itu ada langsung ambil Saya tutup kajian pada malam hari ini Dengan doa kifaratu majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di depan A Sampai jumpa di depan A